Melalui sebuah surat tertanggal 11 Desember kemarin, fraksi PKS DPR RI kembali mengusulkan agar Fahri Hamzah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan digantikan dengan kader pilihan PKS. Sempat dibacakan saat paripurna perutupan masa sidang DPR, namun kelanjutan isi surat tersebut tentu masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Untuk menjawab hal itu, saya langsung akan menanyakannya kepada Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Fahri. Terima kasih sudah hadir di Prime News untuk kemudian memberikan konfirmasi jawaban atas surat, karena kemarin kan begini, saya ingin tanya dulu, kemarin itu orang sibuk pada soal Setia Novanto dan Aziz Hamzuddin, tapi ternyata ada juga itu nama surat dari fraksi PKS yang meminta agar Bang Fahri kembali dicopot. Publik kemudian kembali ingat, oh iya, Fahri Hamzah ini sebenarnya kan dipecah dari PKS kalau versi dari DPP PKS begitu. Tanggapan Anda seperti apa, Bang? Muncul lagi permintaan ini? Itu agak rutin, ya artinya. Oh sudah rutin sebenarnya ya? Karena itu kan ditekan terus dari DPP kan, jadi suruh bersurat, suruh bersurat. Nah, saya dengar sendiri dari teman-teman di fraksi sebenarnya agak stres juga gitu. Bagaimana DPP ini memaksakan surat, padahal proses hukumnya itu masih berjalan karena adanya gugatan atau banding dari DPP. Pada tingkat-tingkat pertamanya Anda menang. Ya, yang pertama menang kan. Waktu itu kira-kira seminggu atau dua minggu sebelum keputusan pengadilan, itu ada dua utusan dari DPP dan Petua Majelis Syuro yang datang ke saya mengatakan, Sudahlah nanti kalau kalah terima aja, DPP juga kalau kalah kan menerima. Saya bilang oke. Tiba-tiba persis setelah saya diumumkan, apa namanya, menang gugatan, DPP langsung banding. Ini yang menyebuatkan, ini kan jadi panjang kan, ya kan. Ini kan kelakuannya DPP juga. Padahal Anda sudah bersiap, kalau kalah ya sudah. Ya kan, itu sudah merupakan kesepakatan karena utusannya datang kepada saya gitu loh. Tapi begitu kita menang, rupanya nggak terima gitu loh. Dan konsekuensi dari menang saya kan sekarang tambah. Saya dikembalikan ke posisi sebagai kader, dikembalikan posisi sebagai anggota DPR, dikembalikan posisi sebagai wakil ketua DPR, dan DPP harus membayar 30 miliar. Itu putusan di pengadilannya? Ya, itu di pengadilan. Saat tingkat-singkat pertamanya ya? Saat tingkat pertama, dan tentu itu juga mengikat gitu loh. Diputuskan untuk kembali sebagai kader, sebagai anggota DPR, dan sebagai pimpinan. Itu pengadilan ya? Iya. Walaupun banding kemudian ini menjadi nol lagi kan? Nggak bisa. Belum intrah kan? Nggak bisa, itu tetap. Tetap harus dijalankan? Ya, tetap harus dijalankan. Bahkan ada sebelum itu kan keputusan, apa namanya, keputusan selah. Yang mengatakan bahwa tidak boleh mengganggu, atau posisi saya sebagai kader, sebagai anggota, dan sebagai pimpinan DPR, tidak boleh diganggu dan harus tetap. Itu bunyi seperti itu bunyinya? Itu putusan selahnya, dan harus dilaksanakan. Ada putusan selah, oke. Nah, jadi yang mencemaskan ini, siapa ini yang tidak mengerti hukum ini gitu loh. Jadi kemudian menggunakan kesempatan, dalam kesempitan, lalu masuk lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu tanggapan Anda kemarin ketika ditanya wartawan, tentang surat ini, Anda jawabnya santai ya, namanya juga usaha. Iya, kayaknya ada begitu gitu loh. Padahal kan kalau kita konsepsi negara hukum, ya selesaikan masalah hukum dulu kan begitu. Walaupun usahanya sangat rutin begitu ya. Ya rutin tuh usahanya. Makanya saya bilang namanya juga usaha, karena usahanya rutin. Oke. Tadi Anda sempat singgung, menarik menurut saya, karena sempat singgung soal teman-teman di fraksi PKS sendiri pun, yang ada di DPR tentu saja, itu merasa juga, apa namanya, bingung, lelah juga begitu ya. Jadi sebenarnya hubungan dengan rekan-rekan fraksi di PKS yang ada di DPR pun tidak masalah. Saya terus terang. Jadi fraksi PKS maksudnya berbeda dengan DPP? Ya bukan, ya kan, teman-teman juga kan nggak mau juga berbeda ya. Tetapi perasaan saya, karena kita kan hari-hari kan rapat bareng, ya kan, masih hadir di forum-forum BAMUS, ke itu, pelantikan-pelantikan, kunjungan-kunjungan, kan masih ketemu semua, dan kita tahulah bahasa air muka dan bahasa tubuh dari teman-teman, termasuk juga kita komunikasi. Ini masalahnya ini ada di DPP. Jadi ada orang tertentu yang sebenarnya aneh di DPP itu, kayak di drive oleh orang yang tidak nampak begitu, apa namanya, yang pandangannya itu pokoknya gitu loh. Padahal ini bukan tradisi dalam PKS. PKS itu tradisinya kan tradisi partai kader. Dia itu yang namanya kader itu dijaga, riayah namanya, di riayah, ya dijagain gitu, ditanam, ya kan, di apa namanya, di airi, dikasih pupuk, dilihat tumbuh, dan seterusnya, dan seterusnya gitu. Itu tradisi di dalam partai kader. Karena itu di PKS itu tidak ada tradisi memecat secara mudah. Baru dalam rezimnya Sohibul Iman sekarang ini, pemecatan itu terjadi secara gampang. Orang gara-gara salah ngomong di WA, bisa diadili, bisa dikeluarin secara sepihak. Maksudnya selain Anda juga ada yang terjadi seperti itu tidak? Oh ada banyak, banyak sekali. Karena Anda tadi kan menyebut bahwa rezimnya Pak Sohibul Iman seperti ini. Ada contoh yang lain tidak? Banyak sekali. Di daerah-daerah itu orang, ya kan, saya kan kalau keliling gitu, banyak sekali orang di, apa namanya, diperlakukan secara semena-mena, hanya karena datang ke acara yang saya hadir, atau ikut deklarasi, atau kegiatan yang saya ikuti, pokoknya bersentuhan dengan saya itu dianggap sebagai tabu, dan tidak boleh gitu. Ini kan aneh nih, kok ada, apa namanya, falsafat, apa namanya, bersaudara, berbangsa, bernegara, kayak begini. Kita tidak kenal ini, ini nggak ada dalam Islam, ini nggak ada dalam Indonesia, Tradisi PKS juga nggak ada ya? Seharusnya tidak ada dalam tradisi PKS, cuman kayaknya orang-orang ini, menurut saya ya, ada sesuatu yang saya mulai baca, ini ada semacam hidden agenda di dalam. Dan saya mengatakan ini hidden agenda untuk, apa namanya, menghancurkan partai gitu loh. Itu yang saya takutkan sekarang ini gitu loh. Karena ini kan tidak terasa. Indikasinya apa indikasinya? Selain yang Anda sebutkan sebelumnya tadi? Karena masalahnya nggak mau diselesaikan. Ya kan? Kader itu bukannya diajak ngomong, tapi di, apa namanya, udah nggak boleh ngomong soal itu. Ngomong soal itu lagi, atau tak soal itu, bisa disingkirkan, bisa dihukum. Kan nggak boleh begitu. Kita ini kan harus menjadi dewasa. Sebelumnya memang nggak begitu? Di rezim misalnya Pak Anies Mata, di rezim Pak Anies Mata itu, paling cepat kalau orang dipecat itu 6 tahun, diajak ngomong, diajak ngobrol. Saya ini ya, nggak punya rekod jelek. Pertama, saya pendiri partai. Nggak pernah sekalipun punya rekod jelek dalam partai. Nggak ada laporan tentang saya yang jelek sedikitpun. Nggak pernah ada konfirmasi kepada unit yang membina kita di bawah. DPD tidak diajak berbicara, DPW tidak diberajak bicara, tiba-tiba diterbedo dari atas. Dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu saya menganggap... Bukankah ada banyak teguran sebenarnya sebelum-sebelumnya? Nggak, nggak. Kan saya pendiri partai dan saya ikut. Ini kan rezim baru ini aja kan, merasa sudah sering ditegur. Nggak ada. Itu kan, apa namanya, saya menjadi wakil sekjen nyamannya Pak Anies berapa periode? Di jaman usat ilmi berapa periode? Nggak pernah. Tiba-tiba ini ada pengurus baru, datang, membawa pedang samurai, dia mau menyikat semua orang. Itu misalnya soal Pak Anies Mata ya. Ya saya sahabat beliau, termasuk Almarhum Pak Taufik Ridho, sahabat saya ya. Bagaimana orang sebaik Anies Mata tiba-tiba dihilangkan gitu loh. Dan sekarang itu ada isolasi. Ya kan, ada apa namanya, sikap struktur, Anies nggak boleh diundang, nggak boleh dibawa undang ke daerah, dan sebagainya gitu loh. Dan waktu saya mau dipecat, ya kan ini kan pengakuannya kemarin, ahli warisnya Almarhum Taufik Ridho, sekjen itu nggak diajak ngomong. Dan itu yang menyebabkan Almarhum itu punya sisa kekecewaan dalam dirinya, yang kemudian kemarin disampaikan oleh anaknya di sosial media, saya baca itu. Jadi ini aneh nih menurut saya, ini ada sesuatu yang, apa namanya, yang tidak datang dari tradisi PKS, tapi menyelusup ke dalam, diam-diam, dan ini sedang merusak partai dari dalam. Sehingga saya membayangkan, bahwa ini memang sedang terjadi pengerusakan, sebisa mungkin nanti pas sampai pemilu, partai ini hilang. Dugaan saya begitu gitu. Ada hidden agenda dari sejumlah orang-orang yang masuk dalam PKS, terlibat dalam pengurus baru, yang kemudian ingin merusak PKS. Saya melihat cara kerjanya, cara berjalannya, asing gitu. Teman-teman juga kalau dari daerah-daerah melaporkan ya, memberitahu. Kalau ada yang bilang, ini kan cuma soal, karena hanya Pak Fahri Hamzah yang disorotin. Kalau dari bicara dari sisi pengurus, ini kan pengurus baru sebetulnya. Saya mengikuti kepengurusan, Pak Anies jadi sekjen lima periode, dibawa kemimpinan ketua majelis suruh, Pak Hilmi, berapa periode, berganti-ganti presidennya. Tiba-tiba presiden yang baru ini, udah bukan Pak Anies, nggak ada di situ. Semua tiba-tiba disikat dan dibungkam. Baru semua? Baru semua. Dan tidak ada tradisi bicara yang baik gitu loh. Kan ini berbahaya. Tidak ada yang berani berbeda pendapat? Sepertinya nampak begitu. Ada kekhawatiran berbeda pendapat. Apalagi sekarang ini kan zaman lagi, apa namanya, proses politik kan, baik pilkada, persiapan pilek dan sebagainya. Tapi terus terang saya, mengundang kesadaran dari teman-teman, tidak begini cara kita berpartai. Partai itu harus dikelola secara rileks ya. Apalagi kalau kita mau mendekati publik, mendekati masa, tidak boleh saling menuduh, tidak boleh main belakang, tidak boleh menjegal dan memotong orang, tanpa orang itu diajak bicara. Itu tidak merupakan tradisi kita. Apalagi di PKS. Tradisinya usroh ya, artinya itu keluarga. Dalam keluarga itu, sebetulnya melampaui struktur politik. Karena di situ nggak ada bedanya antara kader bawah dengan pimpinan. Dan ini adalah cara-cara kekeluargaan yang diajakkan. Harus egaliter. Nggak bisa orang pimpin PKS sebetulnya kalau dia feudal. Karena kultur dari partai ini, bayangkan, saudara-saudaranya ini kan dipanggil saudara, ahi ukti kan. Jadi kulturnya sebenarnya kultur egaliter gitu loh. Kalau dipimpin secara feudal, ini partai akan habis dengan sendirinya. Dan itu yang saya cemaskan sekarang ini. Partai yang kita usung, berdiri pada zaman reformasi, berkembang dari tahap ke tahap. Sekarang ini, apa namanya, dipimpin secara sangat tidak profesional dan feudal ya, tertutup begitu. Dan akhirnya kemudian shrinking gitu. Melemah, mengecil. Dan memang, bisa-bisa memang habis secara konstitusional. Oke. Dari fraksi sendiri, sempat ada yang mencoba membela Anda nggak di hadapan DPP misalnya? Atau karena mungkin mereka jangan-jangan juga nggak setuju juga dengan Anda, Pak Wari? Nggak, yang ada di sana itu nggak mau bicara soal saya. Anda sekarang gini aja, saya tanya, coba waktu acara ini ada nggak orang PKS yang mau ngomong soal ini? Kan nggak mau mereka. Karena itu ditutup. Bicara tentang saya itu bisa berbahaya gitu. Ini yang unik menurut saya, ini aneh gitu. Ini bukan merupakan tradisi PKS. Tidak boleh berbicara sedikit pun tentang Anda. Tidak boleh berbicara. Tapi mereka juga merasa tidak perlu melawan dan lain sebagainya. Apa karena itu yang kemudian harus mulai akan dipimpin secara feudal? Ya itulah yang saya bilang ya. Kita menyayangkan karena kemudian iklim keterbukaan, iklim persaudaraan yang selama ini ada dan kita bangun ya dalam tradisi yang sangat egaliter, terutama waktu zaman kemimpinan Pak Anies. Bayangkan ya, dalam kemimpinan Pak Anies itu partai kena badai kira-kira 11 bulan menjelang pemilu. Dan kira-kira Pak Fonis kepada pendiri, apa namanya, presiden partai kita itu 4 bulan menjelang pemilu. Tapi Pak Anies memimpin dengan memperbaiki situasi, memperbaiki mimpi orang, semangat orang, sehingga partai kembali bergelombang dan mendapatkan suara yang besar, itu satu cerita yang tiba-tiba tidak ada sekarang ini. Sekarang ini orang tidak semangat kelihatannya gitu ya. Kalau saya ke daerah-daerah, teman-teman bilang ini susah, kita sekarang seperti disorientasi. Dan saya kira itu yang menyebabkan apa namanya, saya agak mencemaskan keadaan ini sekarang ini. Dan apalagi ini dengan cara berpolitik seperti sekarang ini, kan apa ini sebetulnya kan? Proses hukum, DPP yang minta, sehingga kemudian ada banding. Dan dalam banding itu, semua keputusannya harus ditar. Proses hukum itu awalnya, DPP yang minta, kalau Anda tidak terima, lanjutkan begitu? Iya, kan begitu. Kan datang ke saya utusannya, bilang ini terima aja nanti keputusannya, kalau kalah terima, ya kalau DPP juga kalau kalah akan menerima. Oke, saya bilang begitu. Jalan akhirnya Anda menggugah? Bukan, itu setelah. Kalau yang menggugatnya kan kena dipecat. Dipecatnya dari seluruh struktur, dari seluruh kader, dari seluruh keanggotaan yang sudah saya lampaui bertahun-tahun, setengah dari hidup saya di situ, tiba-tiba dihilangkan demikian saja, ya saya menggunakan undang-undang yang ada. Saya lakukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan saya dimenangkan. Tapi sebelum dimenangkan pengadilan, Didatangi? Didatangi. Udah terima aja nanti, kalau kalah terima. Siapa sih yang mendatang siapa? Saya nggak usah sebut namanya, tapi kalau nanti ada yang ngomong nggak, saya akan sebut nama orangnya. Karena ini orang adalah petinggi. Ya petinggi banget. Namanya juga dikenal dan saya bisa sebut. Saya terus terang, sekarang ini saya mulai berpikir, kalau begini caranya partai ini, seperti diajak dan diseret untuk tidak memahami hukum, dan tidak mau tunduk kepada mekanisme hukum dan proses hukum yang berlaku, ini kan elemen-elemen pidana dalam perbuatan melawan hukum itu juga banyak. Dan saya tidak mau menggunakan itu. Contohnya apa misalnya? Ada unsur pemufakatan jahat, ada unsur kebohongan publik, ada unsur tindakan tidak menyenangkan, dan ada unsur pemalsuan. Gitu loh. Dan ini semua file-nya ada, tapi saya nggak mau itu diproses. Banyak sekali lawyer yang datang kepada saya, termasuk ada lawyer dari kader juga yang datang kepada saya yang mengatakan ini bagaimana ini. Pidananya ada. Pidananya ada. Banyak pidananya malah. Ini kita nggak mau karena bayangan saya, kita harusnya partai yang dewasa, karena kalau kita mau memimpin Indonesia, kitanya harus menjadi partai dewasa dulu. Dilihat oleh publik bahwa kita ini dewasa, baru publik bisa percaya kepada kita. Tapi kalau soal-soal gini kita nggak dewasa, bagaimana publik mau percaya bahwa kita bisa memimpin Indonesia? Pak Fari, kita jadah dulu nanti saya akan bertanya karena yang menarik ketika saya runut setahun yang lalu. Sebenarnya persoalan ini kan sudah setahun yang lalu begitu ya dengan DPP-PKS. Alasan yang kemudian saya lihat atau baca di sejumlah media online yang menyebutkan kemudian DPP-PKS merasa harus memecat Anda setelah teguran berkali-kali diantaranya adalah Anda terlalu berpihak ke pastian Novanto. Nah, kita akan lanjutkan setelah jadah berikut tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita kembali berbincang dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamsah yang kemarin kita dengar lagi bahwa fraksi PKS sebagai perwakilan dari DPP-PKS kembali meminta pimpinan DPR agar mencopot jabatan Fahri Hamsah dari Wakil Ketua DPR. Alasan yang sering muncul begitu dari DPP-PKS ketika melakukan pencetan karena ini sudah setahun yang lalu seperti pertanyaan saya sebelumnya tadi bahwa Anda tidak banyak menurut permintaan bukan permintaan apa namanya instruksi dari DPP dan kemudian cenderung berpihak pada Pak Setia Novanto bukan kasus yang sekarang tetapi saat kasus Papa Minta Saham yang waktu itu dan lain sebagainya. apa tanggapan Anda soalnya? Pertama kan saya bukan orang baru jadi anggota DPR itu sekarang sudah tahun ke-13 atau mau masuk tahun ke-14 jadi bukan orang baru di jaman PSBE kan saya juga anggota koalisi ya bukan kayak sekarang kan kita bukan anggota koalisi kan tapi saya tetap kritis dulu dan tidak ada masalah malah enak dulu itu kalau kita kritis itu pimpinan itu bilang bagus itu nanti kalau presidennya merasa keberatan dengan Anda kan tanya kita bukan orang itu dimatiin dulu presidennya senang gitu atau jangan-jangan ada deal dengan pihak lain bahwa orang ini jangan boleh ngomong dong gitu loh kalau dulu enggak kita ngomong dulu bebas kalau presidennya terganggu dengan omongan kita pertama dia bilang ini saya ingat betul ya pimpinan-pimpinan kita yang dulu kalau saya lagi kritis gitu terus istana kecewa misalnya jaman PSBI pertama dia bilang loh dia kan anggota DPR ya kan anggota parlemen parlemen kerjaannya ngomong memang dia harus ngomong karena itu kewajiban dari rakyat itu pimpinan yang lalu nih begitu ngomongnya pimpinan PKS maksudnya nih iya pimpinan PKS yang dulu gitu nah setelah itu kan ditelepon kan yaudah baru kemudian kita dipanggil itu pemerintah keberatan begini-begini oke tapi saya ada usulan itu konteksnya dulu tuh koalisi ya koalisi koalisi itu artinya saya koalisi pun karena di dalam sistem presidensialisme itu tidak ada koalisi dengan anggota DPR tidak boleh karena 1-2 menteri masuk kabinet terus anggota DPR dibungkap itu salah itu itu tidak konstitusional karena itu adalah konsepsi dalam presidensialisme berbeda dengan parlementer karena Anda membentuk pemerintahan gitu loh nah jadi enak dipanggil lalu dikasih tahu oke tolong sampaikan ke pemerintah tolong ini juga dilakukan akhirnya ada tak toklah dengan pemerintah sekarang enggak kita mau dibungkap dulu nggak boleh ngomong nggak boleh ngomong gitu kan apa namanya dianggap pokoknya nggak boleh berinisiatif dalam bicara lu salah dong itu hak saya kan mulut saya ini kan sebagai anggota DPR kan salah satu mulut di dunia ini yang tidak boleh dipidana kalau dia berbicara dalam tugasnya gitu loh nah kok ini mau disumbat kan nggak boleh dong ini kan sistem kita dalam bernegara nah yang kedua yang soal Pak Nof waktu itu dia sebagai ketua DPR ada ngobrol sama temennya dia lagi makan malam disadap sama orang gitu loh secara ilegal saya menentang itu karena menurut saya itu adalah pencurian dan alhamdulillah itu keterangan saya itu dibenarkan oleh makamah konstitusi gitu loh jadi harusnya PKS berterima kasih ada kadernya ya kan pimpinan-pimpinan PKS ini ada kadernya akhirnya omongannya itu dibenarkan oleh makamah konstitusi nggak sekedar ngawur maksudnya nggak sekedar ngawur gitu loh dibenarkan oleh makamah konstitusi harusnya saya dapat penghargaan dong eh malah kok dipecat gitu loh nah ini yang begini-begini ini menurut saya bukan soal anda membela Pak Setia Nofanto ya nggak ada urusan saya nggak ada urusan dengan Setia Nofanto dia mau masuk BUI dia mau apa itu urusan dia lah gitu loh saya hanya membela satu kebenaran yang tidak boleh sama juga dengan sekarang masa orang diisolir cuma boleh ketemu sama istrinya saudara-saudara teman-temannya anggota DPR nggak boleh ketemu ini apa ini ini jaman PKI apa jaman komunis ini jaman apa namanya kebebasan ini jaman demokrasi nggak boleh kita merampas hak-hak orang gitu loh secara ilegal gitu loh tidak sesuai dengan undang-undangan itu jadi jangan dibilang itu membela bukan kita ini membela hukum hukum itu harus tegak baik pada penjahat maupun kepada orang yang tidak jahat sama-sama harus ditegakkan hukum tidak ada masalah itu kalau soal kemudian yang terbaru misalnya anda yang mengetok pansus angket saat itu kemudian ternyata PKS juga nggak ikut itu bukannya menambah apa ya semacam amunisi itu kan sudah selesai ya kan itu kan setelah pemecatan dan setelah pemecatan saya kan maksudnya sekarang makin geram saya nggak pernah diajak ngomong ya bahkan saya dengar waktu apa namanya apa namanya perpuormas itu kan saya sikapnya kan sama dengan fraksi PKS masa di dalam apa namanya minute meetingnya katanya PKS mencoret dikurangi satu ini kan ini kan kayak apa ya kayak pacaran anak SMA gitu loh terlalu kanak-anak terlalu kanak-anak cinta monyet begitu ya perkelahian yang apa namanya tidak ada ujungnya gitu harusnya ini kan diselenggarakan secara dewasa bicara dengan nalar bicara dengan akar kita berhadap-hadapan karena pada dasarnya kita bisa saling membaca kita ini adalah manusia dewasa yang sebetulnya kata-kata bisa mempertemukan kita dengan baik gitu oke baik saya ingin masuk sedikit teknis ya Pak Fahri ya karena sebenarnya saya tanyakan dari tadi tapi ini mungkin karena hal yang teknis saya mengutip dari pernyataan Pak Idaya Nurwahid ini agak lama sebenarnya karena masalahnya itu juga sudah agak lama pemecatan apa namanya Anda dari PKS kemudian apakah dicopot dari anggota DPR itu memang menunggu inkrahnya putusan pradilan tetapi kalau soal mencopot Anda dari posisi wakil ketua DPR itu hak fraksi kepanjangan tangan DPP kan dan diatur dalam undang-undang yang di tiga dan juga tatib DPR yang saya coba saya sebutkan mungkin bisa Anda bantas sekalian nanti pasal 87 ayat 2 huruf D dan juga huruf E kalau tidak salah huruf D saja soal bahwa pendugasan fraksi itu itu kan sudah dibantah oleh pengadilan justru pengadilan itu membaca bahwa dalil-dalil ini mau dipakai melalui prosedur yang tidak benar jadi saya ini perdebatan sudah panjang sebetulnya tentang bagaimana menjatuhkan pimpinan DPR itu salah kalau fraksi PKS bukan fraksi PKS ini salah kalau pimpinan-pimpinan PKS itu menganggap bahwa saya boleh dijatuhkan secara sepihak tidak boleh itu ini pimpinan lembaga negara ada argumen di dalamnya ada cara negara menjaga posisi-posisi tertentu gak boleh misalnya Ibu Megawati mengatakan tolong ganti presidennya ya karena ini adalah keputusan partai karena kami partai pendukung gak bisa begitu ada kapan seorang itu berhenti ada detail dia dicabut nyawanya sama Tuhan berhadapan dengan hukum negara dijatuhkan secara etik di DPR atau dia mengundurkan diri nah ini adalah klausul-klausul yang ketat menjaga posisi orang jangan karena orang gak suka kamu saya ganti kamu saya ganti gak bisa terutama pimpinan DPR yang di dalam ketentuannya disebutkan paketnya bersifat tetap selama 5 tahun gitu loh nah yang begini-begini ini kan ini ada paketnya paketnya yang bersifat tetap ada kultur di PKS itu yang sering mengatakan partai tidak boleh lebih kecil atau kalah dari individu partai harus lebih besar daripada individu itu betul tapi partai tidak boleh menabrak hukum negara ini kan partai mau menabrak hukum negara kan gak boleh begitu anda utus orang ke lembaga negara dia menjadi milik negara dia diatur oleh ketentuan negara gak bisa kemudian gara-gara itu kan dia disana gara-gara saya kan gak bisa begitu lalu kemudian main sembarangan dicopot kita harus menimbang apa yang terjadi dan konsideran yang ada di dalam undang-undang tentang kenapa orang itu dijatuhkan harus ada alasannya gak boleh tidak saya ajak pamirsa dulu untuk melihat bagaimana bunyi dari pasal 87 ayat 2 huruf D begitu di bentuk grafis diikut ini baik ya pasal 87 ayat 2 huruf D dan E undang-undang D3 ini langsung ke huruf D ya begitu ya jadi diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini terkait dengan pimpinan ya Bang Fahri ya kalau tidak salah di pasal 83 undang-undang D3 menyebutkan pimpinan DPR itu masuk pada alat kelengkapan dewan nah kalau gitu fungsi fraksinya seperti apa Bang Fahri fungsi apa kewenangan dari fraksi itu sendiri bisa mengganti alat kelengkapan dewan dari perwakilan partai itu bagaimana ya karena pimpinan kan diatur dengan pasal khusus ya ini saya Bung Indra kebetulan undang-undang ini saya pimpinan pansusnya jadi saya mengikuti perdebatannya tidak boleh orang itu ditarik tanpa alasan gak boleh ya gak boleh karena itu adalah apa namanya aturan main dalam bernegara nah ada apa namanya alat-alat kelengkapan yang dianggap lebih teknis ya yang memungkinkan itu terjadi tetapi khusus untuk pimpinan dewan itu diatur ketentuannya penarikan-penarikan itu adalah alasannya nah PKS kan melihat dan membaca itu apa dasar ini orang ditarik mereka bilang ya sudah karena sudah dipecat maka dibikinlah pemecatan saya di ujung gitu loh kan ini yang tidak disabari dari awal kalau ngomong sama saya kan ditarik alasannya begini begini kan kita ngomong masalahnya saya gak ada salah saya gak ada persoalan saya gak bisa didelik korupsi saya gak pernah mencuri uang partai saya gak pernah utang-piutang dengan orang di dalam saya ini saya berdua bilang saya ini pendiri partai sampai hari ini saya tidak pernah punya persoalan dengan partai ada banyak orang punya persoalan ini kalau saya sebut satu persatu ini bisa kacau partai ini ada orang yang berantakan keluarganya itu tetap dicalonkan ada orang yang berkelahi di ruang publik dengan saudaranya kedua-duanya kader merebut jabatan di satu tempat di PKS ini di PKS ini saya gak mau nyebut-nyebut ini untuk membela tapi saya kan gak punya masalah maksudnya yang punya masalah lebih parah tetap bertahan kenapa yang punya masalah malah dikasih surat SK dinaik-naikkan tingkatnya dikasih tiket untuk maju menjadi gubernur ini banyak karena nurut karena nurut saya begitu kritis sedikit maka seluruhnya gak ada gunanya hanya karena kita kritis lu kan gak boleh begitu saya gak mau begitu kita ini bertanggung jawab pertama-tama kepada Tuhan kepada Allah kalau hati saya mengatakan ini salah dan saya akan lawan siapapun dia karena saya tidak akan bertanggung jawab kelak di hadapan Tuhan itu bersama PKS saya bertanggung jawab sendiri di depan Allah saya gak mau apa namanya mengentertain ini gitu loh karena ini salah nah karena itulah kemudian harusnya diskusi yang baik kembali sebagai partai yang matang yang dewasa kita perbaiki keadaan barang-barang jangan mau sepihak nah itu yang saya bilang saya mendengar atau memulai mengananisa dengan sangat kritis ada sesuatu di dalam partai saya ingin bertanya itu sebagai penutup terakhir maksud anda sesuatu itu menyusup itu siapa mereka ini siapa saya kira kader akan mulai merasakannya dalam hari-hari ke depannya karena ada yang irrasional tiba-tiba orang itu didrive untuk melakukan sesuatu tanpa argumen saya kira ini ada lobby-lobby di belakang layar yang berlebihan dientertain mungkin saya gak tahu alasannya tetapi saya cemaskan ujungnya adalah partai kita ini mau dihabisi secara konstitusional oleh siapa ya oleh orang-orang dari siapa saya belum mau menyebut nama tapi saya hanya memberikan sinyal kepada teman-teman partai teman-teman kader teman-teman waspadalah kultur partai kita gak begini kultur partai kita itu salamat sadar orang itu adalah jiwanya lapang bersaudara dia sedidu apa kata nabi itu berlapang-lapang lah kalian di dalam majelis karena dengan cara itu kita bisa saling mengkonfirmasi orang itu ada majelisnya orang itu janggal dalam majelis akan kelihatan karena kita dekat tapi ini ada orang-orang yang datang dari tempat yang kita tidak tahu dia datang dari mana gitu tiba-tiba sangat dominan dan kemudian mengatur permainan bagaimana bagaimana Anda bisa mengerti suruh pecat saya bagaimana Anda bisa mengerti suruh singkirkan Anies Mata bagaimana Anda mengerti Anies Mata diangkat sebagai ketua apa namanya hubungan internasional aksi Yerusalem Anies Mata gak diundang jangankan mau disuruh pidato diundang pun tidak ini apa karena mereka mulai benci dengan Anies Mata mulai benci dengan saya dan orang-orang itu yang benci dengan saya dan Anies Mata dan kawan-kawan maka mau disuruh sikat gitu loh nah orang-orang itu siapa nanti akan ada waktunya kita buka ini gitu loh dari partai lain saya gak tahu tapi ya saya sinyal-sinyalnya kita dapat lah tapi kita mesti waspada bersama-sama oke terhadap ini kita lihat nanti seperti apa apakah nanti Bang Faris akan membuka siapa orangnya ini atau mungkin terbuka sendiri oke terima kasih Bang Faris atas penjelasannya di CNN Indonesia Prime News malam ini selamat malam dan Prime News masih akan segera kembali nanti kita akan mengkaji atau mengulas lebih lanjut masih terkait dengan permintaan fraksi PKS yang ingin kembali mencopot Faris Amzah dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI tetaplah bersama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa